Selamat datang di seri belajar interaktif Basis data lanjut Saya Tiniyar Yanta dengan Tosin Bimbing dan Gagas Manus Pomocea Kita sampai pada pembahasan pratikum ke-15 Yaitu mengenai Studi kasus rental car Rekal VB Tabel yang perlu disiapkan adalah Customer, Faktur, Transaksi Dan Trip Car Pada tabel customer berisi NID, Nama, Alamat, Telepon Dan status Pada tabel faktur Berisi nufaktur tanggal, NID, Potongan, dan BPN Pada transaksi Berisi nufaktur, SDNK, Tarif, Discon Pada tarif car Berisi nufaktur, SDNK, Kendaraan, Tahun, Tarif, dan Discon Koneksi dengan Oracle Data Control atau ORA DC Untuk menggunakan koneksi ORA DC Ini terlebih dahulu menyiapkan atau mengaktifkan komponen objek ini Dengan memilih menu Project Komponen Lalu pilihlah komponen Oracle Data Control Untuk koneksi database dengan ORA DC Microsoft Data Phone Grid untuk Tabel Grid Dengan koneksi ATO Dan Microsoft Data Phone List untuk Object List Dengan koneksi ORA DC Properti yang perlu disiapkan dalam objek koneksi database adalah Dengan ORA DC ini Antara lain Database Diisi dengan nama hostname Dari server database Oracle yang digunakan Koneksi diisi dengan nama user dan password yang dipindahkan Dan dipisahkan dengan tanah garis miring Record source diisi dengan perintah SQL untuk memilih suatu kredit atau tabel Mengimplementasikan rancangan database berikutnya akan dicontohkan pembuatan entry data untuk master customer Untuk entry data yang laporannya dapat anda jadikan sebagai latihan Untuk entry data customer Tabelannya seperti berikut Ada kolom Untuk inputan NID Nama, alamat, telepon Dan status pinjam Kemudian menampilkan tabel pada status Tabel customer Berikan disini Dan tombol simpan Ketangan design formnya Untuk objek 1 Adalah customer Terkadangnya NIMP bukan ADODC 1 Connection stringnya adalah Provider Diisgl Satu Masuknya kosong Process security input True Data source nya rental mobil Untuk record source nya Dan server from customer Untuk objek A Adalah text TNID Dan tipenya adalah text box Untuk objek B Adalah txt lama Tipenya text box Untuk objek C Adalah txt alamat Tipenya text box Untuk objek D Adalah txt telpon Dengan tipe text box Untuk E Adalah txt status Dengan tipe text box juga Dengan text nya adalah 0 Kemudian objek F Adalah customer Dengan tipe data Data grid Prosedur penyimpanan data Berikut contoh Prosedur penyimpanan data Private sub Comment simpan klik Akan menjalankan Comment ini ketika Tombol simpan di klik If text TNID Dapatkan dengan Drim text TNID Query SQL Salah all from customer Where NID Sama dengan text TNID Customer record source nya Untuk TNID Kemudian customer refresh If customer record search Lebih dari 0 Maka akan di update Dengan tipe seperti berikut Sudah ada Ketangannya Akan muncul Jika selain itu Maka akan di install Ketalam database Dengan query seperti berikut ini Dan menampilkan Box data baru Dan customer refresh Lalu menampilkan box Data terlalu disimpan Kemudian di query Set all from customer Dan tampilkan Tata-tata Tata-tata Customer ini Semua Selesai Sekian Penghasilan materi kita Kali ini Terima kasih